Inilah salah satu janji utama Presiden Trump dalam kampanyenya. Namun kini ia gagal membatalkan dan mengganti Undang-Undang Akses Layanan Kesehatan atau Obamacare. Presiden Trump menyalahkan kubu Demokrat, namun kegagalan ini dipicu perpecahan kubunya sendiri. Meski menguasai gedung putih DPR dan Senat, Partai Republik gagal meloloskan Undang-Undang Pengganti Obamacare yang telah tujuh tahun berusaha mereka jegal. Menjelang pengambilan suara, konstituen yang kuatir kehilangan asuransi kesehatan menekan wakil rakyat Republik untuk mempertahankan Obamacare. Hal ini merupakan kekalahan pribadi bagi Presiden Trump. Sementara kubu Demokrat menyambut baik kemenangan ini. Perpecahan di kubu Republik mempersulit sejumlah agenda legislatif Presiden Trump ke depan, termasuk reformasi pajak dan investasi infrastruktur yang antara lain dijanjikan akan dibiayai oleh penghematan dari pembatalan Obamacare. Selain menghadapi berbagai vaksi dalam kubunya sendiri, Presiden Trump juga harus menghadapi Partai Demokrat yang bersumpah akan melawan agenda legislatifnya. Dari Washington DC, Patsy Widahkuswara. V-O-A 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 V-O-A